Gimana emak-emak Jakarta gak teranis-anis Saya ini emak-emak di DKI Jakarta yang pernah dan sampai saat ini masih merasakan Sisa-sisa kepemimpinan beliau saat beliau menjadi gubernur DKI Dan itu luar biasa banget dan saya cukup appreciate dan saya cukup bangga Pernah punya gubernur sehebat beliau Maaf ya maaf Mama emang pengennya apaan sih Mama pengennya cuma nih anak-anak sekolahnya baik Anak-anak nyari sekolahnya gampang Sekolahnya gratis dengan kualitas pendidikan yang baik pula Terus anak-anak pengennya ada yang bantuin buat biaya sekolah anak-anaknya Mak-mak tuh pengennya sembako murah Mak-mak tuh pengennya TDL gak naik-naik Mak-mak tuh pengennya akses kemana-mana gampang Mama tuh pengennya holiday yang murah tapi enak Nah itu gua rasain semua sebagai warga DKI Jakarta Mak Jadi kalau ada emak-emak di luar daerah yang ngomong Pak Anies tukang bohong, Pak Anies cuma janji-janji manis Sini ngobrol sama gue mak Gua kasih tau nih ya Anak-anak sekolah di Jakarta penerima KJP Plus Itu setiap bulan mah udah sekolahnya gratis Dikasih duit pula Buat memfasilitasi kebutuhan mereka di sekolah Terus maknya nih yang kayak gue dibolehin nebus pangan murah Seratus sekian ribu udah dapet sembako dengan high quality Bukan beras bulok yang bau dan perak kayak PKH yang punya pemerintah pusat Sorry gua bilang terus terang Bener-bener high quality mak Ada telur, ada beras, ada susu Udah komplit semuanya Kalau di satu keluarga di DKI Jakarta Punya empat penerima KJP dalam satu keluarga Berarti si emaknya itu bisa empat Empat kartu dia tebus pangan murah Uangnya dari mana dikasih itu buat nebusnya mak Terus anak-anak ke sekolah Ada Jekling kok Gratis Cuma emaknya modalin beli kartu 20 ribu tuh anak ngetep Gratis Dianterin sampai sekolah Belum nyampe harus ngelanjut ke busway Gratis juga Pakai kartu KJP Plus Yang KJMU Yang mahasiswa Setiap bulan Persemester itu dapet dana tambahan Dapet dari KJMU itu 9 juta Tuh Pak Anies udah mikirin pendidikan Anak-anak Jakarta Sebegitunya Jadi Kalau Paslon yang ono Baru ngomongin kartu-kartu Sosial bantuan Lah kita mah udah lama Ada kartu Lansia Ada kartu KJP Ada kartu disabilitas Buat orang disabilitas Ada KAJ Itu buat nuntasin programnya stunting Baru ngomongin stunting sekarang Kita mah udah lama ada programnya Di Jakarta mah Udah gak ada Anak-anak Balita gizi buruk Udah gak ada Ibu hamil yang Kekurangan gizi Gak ada Kalaupun ada Cuma satu dua orang Dan maaf Mungkin itu Sakit bawaan Buat si Balita Mungkin si ibu punya penyakit juga yang lain Mau ngomongin apa Makan gratis Buat anak-anak sekolah Yaelah Kalau cuman di sekolah Ini mah buat satu keluarga Dari tebus pangan murah Kerjasama Sama Pasar Jaya Kita nih Gue nih Yang middle up Gue gak bisa Holiday ke Singapura Gue cukup ke taman kota Yang bertebaran di seluruh Jakarta Yang bagus-bagus banget tamannya Cuma modal 2 ribu Buat bayar parkir Terus bawa tiker Terus bawa anak-anak gue Terus kita makan bareng-bareng keluarga Itu udah holiday yang enak banget Sampai tuh warga luar DKI Juga pada numpang Di taman kotanya Jakarta Seriusan Mau ngapa Mau ngomongin apa Mau ngejelekin apa Tentang Pak Anies Ngobrolnya sama emak-emak Jakarta Yang tahu bener kondisinya Jakarta Kalau gue boleh egois Gue gak mau Pak Anies jadi capres Gue gak mau Pak Anies jadi presiden Kalau gue egois Gue pengen Pak Anies melanjutkan Perjuangannya untuk Jakarta Karena apa Ada rasa kekhawatiran Di dalam pribadi gue Takutnya yang meneruskan Pak Anies Menurunkan standar Yang udah Yang udah dibagusin sama Pak Anies sekarang Tapi Gue gak boleh egois Gue pengen Rakyat Indonesia seluruhnya Ngerasain nih Kepemimpinannya Yang berhasil di Jakarta Biar orang seluruh Indonesia Ngerasain juga Apa yang gue rasain Sekolah enak Fasilitas kesehatan Udah gak ada tuh Di Jakarta nyari-nyari kamar Gak ada kamar kosong ya Bu Orang sakit Udah gak bisa Bisa diakses semua lewat digital Udah gak bisa Betugas rumah sakit itu Bohong-bohong Bilang gak ada kamar Gak bisa Mana pelayanan di Jakarta yang ribet Udah gak ada yang ribet Mau bikin apa sih Bikin akte kelahiran Dua hari juga jadi Kalau sarat-sarat lo lengkap Hari itu juga jadi Sama PTSP Udah satu pintu Di kelurahan Gue pernah ngurus Salah satu dokumen Di Bogor Itu Masya Allah Gue sampai tiga kali bolak-balik Jadi Gue bingung Kalau ada yang ngomong Terus nih Yang ngomong Emak-emak gitu Gue liat Orang luar Jakarta Lu tau apa Tentang Jakarta Panis I'm proud of you Demi Allah Insya Allah Allah ridho Dalam setiap doa saya Selalu ada nama Bapak Jika Allah ridho Bapak Insya Allah dapat memimpin negeri ini Kami cuma rindu Pak Pemimpin yang amanah Seperti Bapak Mau ngomongin apa lagi Mau ngomongin Apa Tenaga kerja Mak Tau gak Puluhan ribu PJLP PPSU Itu diberdayakan Di Jakarta Standar gajinya berapa UMP Jakarta BPJSA kelas 1 Ada JKK Ada JKM Udah terbuktikan Beliau bisa menciptakan Lapangan kerja Terus apa lagi Mau ngomongin apa lagi Masih banyak Program-program yang ditinggalin Jakarta Satu lagi Buat pendidikan Pak Anies itu benar-benar Mikirin pendidikan Buat anak-anak Jakarta Sekarang itu di Jakarta Ada PPDB bersama Itu Buat penerima KJP Plus Karena memang Kita tahu Kalau SMA dan SMK Sekolah SMA dan SMK Di Jakarta itu kurang Diadakan PPDB bersama Anak-anak penerima KJP Plus Bisa ngikutin PPDB bersama Dengan sekolah Di swasta Tapi gratis Selama 3 tahun Tanpa mengeluarkan Biaya apapun Apa gak keren Kayak gitu Ada di kota lain Kayak gitu Gaknya gue heran Beliau tuh dibully Gak bisa ngomong Gak bisa kerja Kata siapa Gue warga Jakarta Mak Gue ngerasain Sampai beliau Sudah tidak menjadi Gubernur gue Gue masih ngerasain Manfaatnya Gue maaf Sorry to say Ini maaf Gue sampai kangen itu Ngeliat berita Di sosial media Gambar-gambar rumah Di jati negara Yang banjirnya Berhari-hari Sampai saatap rumah Dari Udah 4-3 4 tahun Kesini Udah gak pernah Gue lihat gambar itu Karena banjir yang lewat Itu cuman Air yang lewat Itu cuman Air lewat Gue sampai belibet Nih ngomong Cuman air lewat Hujannya reda Semua masuk Kesaluran air Ingat gak sih Nuh Jati negara Mana orang jati negara Sekarang udah gak ngerasain kan Banjir atas Sampai setinggi genteng Enggak kan Mak Udah deh Please Belum lagi Lo mau foto-foto Keren kayak Kayak bak Di Singapura Dateng aja ke HI Ke Bundaran HI Lo selfie-selfie Di situ Jakarta tuh Banyak perubahan Cuy Dan gue Pribadi Gue pengen Indonesia pun Banyak mengalami Perubahan Pak Anies Insya Allah Allah meridoi Amin Ya Rabbal Alamin I'm proud of you 5 28 30 29 31 31 31 32 31 32